Peristiwa burung merah jilid 7. Bab 9. Satu bacokan mempertaruhkan nyawa keheningan mencekam, hanya terdengar hembusan angin lalu di pekarangan, pemuda yang sedang membersihkan kuku jarinya tetap berdiri tidak memperlihatkan perubahan mimik mukanya, yang sedang main catur juga asik dengan biji-biji caturnya, jangan kata melirik, mengangkat kepala pun tidak. Bing Wat Sim tidak sabar lagi, serunya, kedatangan kami bukan ingin menonton orang main catur, Kong Sun Tu menjadi jurubicara mereka, katanya, aku tahu kalian mencari diriku, akulah yang mencuci bersih Hong Jiok San Cheng dengan darah, kalian tidak salah mencariku, jari tangan Bing Wat Sim menggenggam kencang, kuku jarinya sudah amblas ke kulit dagingnya, katanya, dan mereka bertiga. Kong Sun Tu tidak menjawab langsung, tapi dia memperkenalkan dulu pemuda yang sedang membersihkan kuku jarinya, inilah si Bu Kong Tu dari keluarga si Yaudilok yang, seperti sengaja mau pamer, dia menjelaskan lebih terperinci, maksud dari si Bu, empat tanpa, adalah pisau terbangnya tanpa tandingan, membunuh orang tanpa hitungan. Bila sudah bermusuhan tanpa kenal belas kasihan, masih ada satu lagi, tanpa apa umpama tidak bermusuhan juga tanpa kenal kasihan, Kong Sun Tu menjelaskan lebih lanjut, dia masih punya julukan aneh yang cukup panjang jaitu, naik ke langit masuk ke bumi mencari si Yaudilok, bertekad bulat membunuh Yap Kei, dahulu licilik si pisau terbang Li San Juan pernah menggetarkan dunia, setiap kali pisau terbangnya disambitkan, selamanya tidak pernah ditimpukan sia-sia, kebesaran jiwanya, kecemerlangan namanya, sampai sekarang belum ada orang yang bisa melampaui, Yap Kei memperoleh ajaran murninya, mewarisi kepandayanya, malang melintang di bulim selama 30 tahun, walau tidak pernah salah membunuh seorang pun. Tapi tiada orang yang berani mengusiknya. Bing Watsim berkata, pemuda yang berdarah dingin ini bukan saja yakin dapat membunuh Yap Kei, malah dia pun ingin bertanding dengan Li San Juan agaknya memang demikian, ujar Kong Sun Tu. Besar juga pambetnya, ucap Bing Watsim tertawa. Orang yang pambetnya besar, umumnya tidak berkecil hati, agaknya memang demikian, giliran Bing Watsim mengiakan. Sebetulnya keliru, kata Kong Sun Tu sambil tertawa. Bing Watsim tertawa, katanya, makin besar mulut kepandayanya makin rendah, bukankah banyak orang-orang kerdil seperti itu di kalangan Kang Ho. Gelak Tawa Kong Sun Tu seperti bernada mengadu domba, namun Tawa Bing Watsim justru bernada menantang, ucapannya itu sengaja dialontarkan kepada Siau Sibu. Pemuda Jumawa itu justru seperti tidak mendengar ucapannya, wajahnya tetap dingin kaku seperti tidak ambil peduli akan ocehan orang lain. Pisau di tangannya bergerak amat lamban, setiap gerakan dilakukan teramat hati-hati, seperti khawatir pisau yang tajam itu mengiris luka jari tangannya. Tangannya kelihatan bersih dan tenang, jari-jarinya tumbuh panjang terpelihara dan mantap. Selamanya tidak pernah Fo Ang Soat memperhatikan tangan orang lain, sekarang dia justru sedang memperhatikan jari-jari orang, setiap gerakan jari orang diperhatikan dengan seksama. Mengiris dan membersihkan kuku bukan suatu yang menarik, tidak patut dibuat tontonan. Tapi Siau Sibu kelihatan menjadi tidak tenang karena diawasi, mendadak dia berkata dingin, melihat orang mengiris kuku, mendingan kau melihat orang bermain catur, Kong Sun Tu tertawa lebar, serunya, Apalagi yang sedang bermain catur adalah juara catur di seluruh negeri periode tahun ini, Bing Kuat Sim mengedipkan mata, katanya, apakah Toti yang ini pemilik Jik Yang Kuan Kong Sun Tu seperti ingin mengadu doma pula, sengaja dia bertanya, dalam biara mana ada toalopan, jurangan, segala? Bing Kuat Sim tertawa, katanya, Ko An Chu, pemimpin biara, di dalam sebuah biara adalah toalopan, Mucikari adalah toalopannya para pelacur. Nama toalopan, siapapun boleh saja menggunakannya, Tojin rambut putih sedang memegang sebuah biji catur, sebelum meletakkan biji caturnya, mendadak dia mengangkat kepala, tertawa kepadanya, katanya, Betul aku adalah toalopan tempat ini, Bing Kuat Sim tertawa manis, katanya, bagaimana dagangan di sini belakangan ini ya, masih mending, cukup lumayan, sembarangan waktu selalu ada saja nyonya-nyonya pikun atau lelaki goblok bergerombol atau perseorangan yang datang bersembah yang di sini, Tidak jarang mereka memberi derma untuk keperluan darah kami, terutama setiap hari raya di musim semi, wah, keuntungan yang masuk sungguh luar biasa, nada bicaranya betul-betul mirip seorang jurangan. Bing Kuat Sim tertawa riang, katanya, toalopan umumnya memang suka berkelakar, suka himer, siapanya na toalopan yang satu ini juga amat jenaka, Tojen Ubanan berkata, yah, aku ini memang seorang yang tidak punya pantangan, dia pun tertawa riang. Tawa Bing Kuat Sim justru mendadak seperti dipaksakan, tanpa pantangan. Toalopan, kau siapa aku si NIO, sahut Tojen Ubanan. NIO bukisru Bing Kuat Sim. Agaknya benar, Bing Kuat Sim tidak bisa tertawa lagi. Dia tahu tentang orang ini. 30 tahun yang lalu, NIO buki pernah sejajar dengan Butong Chiang Bun, dan ternama bersama pesan Tochu, sebagai salah satu dari Jipto Ahyamhek, tujuh jago besar ilmu pedang, tanpa aliran. Dia juga tahu empat kata Pamo untuk menjuluki Tojen yang satu ini, pertama berbunyi tanpa pantangan dan diakhiri dengan tanpa pantangan pula. Jarang orang tahu keempat patah Pamo itu. Tanpa pantangan, tertawa membunuh orang, kalau ingin membunuh orang, tanpa pantangan. Konon bila orang ini bersikap dingin kepadamu, dia malah menganggapkah sebagai sahabat, bila dia ramah-tamah dan tertawa sopan kepadamu, umumnya hanya ada satu maksud, yaitu dia hendak membunuhmu. Konon bila dia mau membunuh orang, bukan saja tanpa pantangan, peduli famili atau saudara kandung sendiri juga tidak terkecuali, umpama naik ke langit masuk ke bumi juga kau akan dikejar sampai jiwamu melayang. Tadi dia sudah tertawa, sekarang juga masih tertawa. Lalu kapan dia siap turun tangan? Maka bingguat sim mengawasinya, sekejap pun tidak berani lina. Taknya naen ye obuki malah menoleh pula, tak, biji catur yang dipegangnya itu ditaruh di papan catur, namun begitu biji catur itu dia taruh, Lekas sekali dia mengebaskan lengan bajunya menyapu linggir semua biji-biji catur itu, serunya sambil menghela nafas, kenyataan kau memang seorang juara, pintu mengaku kalah saja, lelaki setengah umur berbaju hijau dan berkaos putih berkata, Permainan kali ini karena terpencar perhatianmu oleh gangguan orang, mana boleh mengaku kalah begitu saja niye obuki berkata, sekali salah langkah, seluruhnya berantakan, kenapa tidak boleh dianggap kalah lalu dia menghela nafas serta menambahkan, apalagi main catur seperti juga latihan pedang, pikiran harus konsentrasi. Tidak boleh membagi perhatian, bila pikiran terpencar, mana boleh yagulkan sebagai jago kosen kongsun cu tertawa, katanya, untunglah meski toti yang waktu main catur dapat diganggu konsentrasinya, namun di kalah main pedang pasti akan penuh keyakinan, M.I.O. Buki berkata tawar, syukurlah memang demikian, maka pintu sampai sekarang masih dapat mencari hidup di dunia ini, laki-laki baju hijau menghela nafas, katanya, celakannya meski dalam bermain catur aku dapat mencurahkan seluruh perhatian, bila bertanding pedang justru pikiranku tidak keruan, Bingguat Sim bertanya, kau siapa tidak boleh tahu, tidak boleh tahu, kata orang baju hijau. Kenapa tidak boleh dikatakan Bingguat Sim menegas? Karena aku sebenarnya seorang keroco, aku hanya seorang kacung catur belaka, kacung catur? Kacung catur siapa yang lem HWEI tertawa? Selanya, majikan kacung sudah tentu adalah kongcu, orang baju hijau itu seperti baru melihatnya, segera dia tertawa, katanya sambil menjura, kiranya yang kongcu, sayang aku bukan kongcumu, apakah belakangan ini kongcu masih sering bermain catur menyelamatkan jiwa juga masih terburu-buru, mana ada tempo bermain catur chai hai justru ingin main catur, jiwa pun boleh dikorbankan, buat apa harus melarikan diri yang lem Hwi tertawa lebar, orang baju hijau tersenyum, ternyata kedua orang ini sebelumnya sudah kenal satu dengan yang lain Kalau begini tampang si kacung, lalu orang macam apa pula seng majikan, kongcu? Apakah kongcumu belakangan ini masih sering main catur yang lem Hwi bertanya Sudah tidak pernah lagi, dia tidak main catur lagi, tentu bukan untuk menyelamatkan jiwa, sebaliknya dia menuntut jiwa orang lain Orang baju hijau tertawa lebar, yang lem Hwi tersenyum, apakah orang yang mereka perbincangkan ini kongcugi? Apakah yang lem Hwi dan kongcugi sebetulnya juga teman? Orang baju hijau menjura pula, katanya, silakan kongcu duduk lagi, chai hai mohon diri, kenapa kau tidak duduk lagi? Aku datang untuk main catur, bila catur tidak bisa dimainkan, buat apa aku tinggal buat membunuh orang-membunuh orang? Siapa yang mau membunuh orang aku, mendadak yang lem Hwi menarik muka, matanya menatap dingin kepada kongsun tu Orang yang ingin kubunuh adalah kau, sedikitpun kongsun tu tidak merasa di luar dugaan, dia menghela nafas malah, katanya Kenapa setiap orang ingin membunuh aku karena terlalu banyak manusia yang jadi korban keganasanmu, orang yang ingin membunuh aku juga tidak sedikit Namun sampai sekarang aku masih hidup, masih segar bugar, masih panjang umur, yaka sudah terlalu tua, mungkin hari inilah saat tibanya kematianmu, hari ini memang saat kematian Namun entah saat kematian siapa kongsun tu bicara dengan nada memelas, sikapnya tetap tenang, namun nada bicaranya mengandung hasutan, membakar amarah orang Membangkitkan emosi lawan, sengaja menyakiti hati orang Mungkin karena dia pandai membawa diri dan berbuat demikian, maka sampai sekarang dia masih hidup Atau mungkin pula dia seorang yang semestinya sudah mati puluhan kali, tapi tetap hidup, maka dalam menghadapi kematian dia tetap berlaku tenang dan tabah Jelas yang lem HWI bukan tandingannya dalam hal ini, perlahan dia melolos pedang dari balik bajunya Jong HWI kiam, pedang mawar Pedang mawar adalah pedang lemas, biasanya melilit pinggang di dalam balik pakaiannya Sarung pedangnya yang juga lemas entah terbuat dari anyaman apa dan diwarnai dengan apa pula Yang jelas warnanya juga merah, merah seperti sekuntum mawar merah yang mekar, merah laksana darah musuh Melihat pedang ini, terunjuk rasa kagum dan hormat kongsun cu dari sinar matanya Katanya, aku tahu tentang pedang ini, digembleng ratusan kali, ditempa ribuan kali pula, bisa lemas dapat kaku Senjata tajam yang jarang ada di dunia, aku juga tahu gantolanmu, urcap dan lem HWI Cakar alang memang menakutkan, namun senjata alang yang paling ampuh justru bukan cakarnya, tapi paruhnya Gantolan yang dipakai kongsun cu dinamakan paruh elang, entah bentuk, bobot dan keret penggunaannya jauh berbeda dengan gantolan yang sering terlihat di kalangan kangau Yan lem HWI tahu orang bersenjata paruh elang, namun dia belum pernah melihatnya Mana gantolanmu tanyanya? Kongsun cu tertawa, katanya, kapan kau pernah melihat seorang memetik kembang dengan gantolan memetik kembang? Yan lem HWI menegas Apakah mawar bukan kembang orang baju hijau mendadak menyelutuk? Jika kau ingin memetik mawar, maka jangan kau lupa kalau mawar ada dulinya, bukan saja dapat menusuk tangan, juga dapat menusuk hati orang Kongsun cu berkata, aku sudah tidak punya hati untuk ditusuk, tapi tanganmu masih ada dan tanganmu boleh ditusuk Orang baju hijau mendesak Kalau tidak melukai tanganku, akan ku lukai hatinya, dengan apa kau hendak melukai hatinya dengan orang, orang? Siapa Cho Giok Chin? Jadi kalau dia melukai kau, kau akan membunuh Cho Giok Chin Kongsun cu mengangguk, katanya, Cho Giok Chin tidak boleh mati, maka aku pun belum saatnya mampus, hanya dia saja yang boleh mati Orang baju hijau berkata, dalam duel nanti, kau sudah menempatkan diri pada posisi yang tidak terkalahkan Memangnya perlu diragukan ujar Kongsun tu sambil mengawasi Yan lem HWI dengan tersenyum Oleh karena itu sekarang kau harus mengerti, hari ini saat kematian siapa saat kematianmu Bentak Yan lem HWI, suaranya lebih dingin, orang mati takkan bisa membunuh orang Aku ingin mempertahankan jiwa Cho Giok Chin, maka jiwamu harus melayang lebih dulu Kongsun tu menghela nafas, katanya Agaknya kau belum jelas duduk persoalannya, karena tadi aku sudah mengucapkan sepatah kata Kau tidak mendengar, aku sudah mendengar, orang baju hijau berkata Apa yang ku katakan, tanya Kongsun tu Tadi kau bilang, begitu kau melihat darah, Cho Giok Chin akan segera kau bunuh Orang baju hijau menjelaskan Kepada siapa tadi aku bilang aku tidak kenal siapa dia Hanya tahu kau memanggilnya jari telunjuk Di mana dia sekarang sudah pergi membawa Cho Giok Chin Kemana mereka aku tidak tahu Siapa yang tahu agaknya tiada yang tahu Ujar orang baju hijau Memang tiada seorang pun yang tahu Kongsun tu tersenyum mengawasi Yanlem Hwi Sekarang apakah kau sudah paham seluruhnya Yanlem Hwi mengangguk Ternyata sikapnya tetap tenang dan wajar Maka Kongsun tu bertanya Hari ini saat kematian siapa Saat kematianmu Yanlem Hwi menjawab tegas Kongsun tu mengjeleng kepala dengan tersenyum getir Agaknya bukan saja orang ini keras kepala Kukuh dan juga goblok Ternyata sejauh ini dia masih belum mengerti Kaulah yang belum mengerti Karena dihitung seribu kali Diulang selaksa kali Kau tetap melupakan satu hal Ah, apa begitu kau lupa aku tidak boleh mati Dan tidak ingin mati Apalagi jika aku mati Cho Giok Chin tetap tidak bisa tertolong Karena itu kenapa aku harus mandah kau bunuh Kenapa tidak aku saja yang membunuhmu Kongsun tu melenggong Katanya kemudian Kalau kedua pihak sama-sama tidak boleh mati Coba katakan Lalu bagaimana baiknya keluarkan gantolanmu Lawanlah pedangku Dalam sepuluh jurus Jika aku tidak bisa mengalahkan engkau Akanku serahkan satu jiwa kepadamu Jiwa siapa jiwaku Bagus, kalau kau dapat mengalahkan aku Aku berikan-berikan satu jiwa kepadamu Sudah tentu Imbalan harus setimpal Jiwa siapa yang kau kehendaki Jiwa Cho Giok Chin akan ku saksikan Kau menyerahkan dia di hadapanku Dengan laku hormat dan sopan Kongsun tu menetekur sebentar Lalu tanyanya kepada orang baju hijau Apakah perkataan ini langsung diucapkan oleh mulut yang lem HWI orang baju hijau mengangguk sambil menghiakan Apakah yang lem HWI seorang yang dapat dipercaya Sepatah katanya senilai ribuan tahil mas Matipun dia tidak menyesal Tiba-tiba Kongsun tu tertawa Tertawa lebar Sebenarnya obrolan panjang lebarku ini memang menunggu pernyataannya ini Ketika gelak tawanya terhenti Gantolan pun sudah berada di tangannya Gantolan yang mengkilap terang Seterang matu elang Setajam paru elang Walau bobotnya cukup berat Namun gerak perubahannya teramat lincah dan enteng Kongsun tu tersenyum Katanya Tahukah kau di mana kegunaan gantolanku ini Coba terangkan Tantang yang lem HWI Kongsun tu mengelus pucuk gantolannya yang runcing Katanya Walau bobot gantolan ini cukup berat Di dalam ruang juga dapat dimainkan secara wajar Entah bagaimana dengan pedangmu jika aku terdesak keluar kamar ini Anggaplah aku yang kalah Kongsun tu tertawa lebar Serunya Bagus Tidak lekas kau cabut pedangmu Mau tunggu apa lagi Tidak perlu Tidak perlu pedang di dalam sarung juga dapat membunuh orang Lalu kenapa harus dicabut? Setelah tercabut Kemungkinan malah tidak bisa untuk membunuh orang Loh, kenapa karena letak yang paling menakutkan dari pedang ini Bukan pada mata pedangnya Tapi terletak pada sarung pedangnya Kongsun tu tidak mengerti Apakah sarung pedang lebih tajam dari mata pedang Yang lem HWI mengelus sarung pedangnya yang merah Katanya Tahukah kau dengan apa aku mewarnai sarung pedangku ini Kongsun tu tidak tahu Dengan getah mawar darah Agaknya Kongsun tu juga tidak tahu apa itu mawar darah Bahwasannya belum pernah dia mendengar jenis kembang ini Maka yang lem HWI menerangkan Mawar darah adalah kembang mawar yang selalu kusiram dengan 5 jenis darah beracun 5 jenis darah beracun Jenis panca bisa apakah itu Jik Jun Im Cho A, Pek Kut Bu Siong, Jian Lian Hem Hian, Jik HW Etok Koat Dan satu lagi satu lagi ialah darah dari dua jana yang hianat Kali ini Kongsun tu ternyata tidak bisa tertawa lagi Yang lem HWI berkata lebih lanjut Lima jenis kejahatan itulah yang akan ditumpas oleh pedang mawar Jika berhadapan dengan orang yang berbakti Pembesar setia, satria dan pahlawan bangsa Pedang ini justru tidak mampu dikembangkan Lalu perbawa sarung pedang tanya Kongsun tu Yang lem HWI tidak menyangkal Bila berhadapan dengan kelima bisa, sukma kembang dari mawar darah akan hidup di atas pedang Dia menatap Kongsun tu Lalu meneruskan, bila kau salah satu dari panca bisa itu Kau akan mencium suatu aroma wangi secara aneh Maka sukma kembang dari mawar darah secara di luar sadarmu akan mencabut sukmamu Kongsun tu tertawa lebar Codet bekas bacokan di mukanya tampak berkerut laksana ulat yang meringkel Seperti ular yang saling lilit Kau tidak percaya yang lem HWI mengancam Kalau pedangmu ada sukma kembang Gantolanku juga ada Ada apa setan gentayangan perenggut sukma Gelak tawanya berderai seram Wajahnya menyeringai sadis Entah berapa banyak setan gentayangan hasil gantolanku ini Kini seluruhnya sedang menunggu aku mencarikan korban pengganti mereka Supaya mereka lekas menipis kembali Aku percaya, aku pun bisa membayangkan Yang paling mereka harapkan untuk ditemukan adalah sukmamu Kenapa tidak segera kau turun tangan tantang Kongsun tu Sekarang aku sudah turun tangan Tawa Kongsun tu seketika sirna Ular-ular di kulit mukanya itu seperti mendadak di cekik lehernya Dan sekali betot jiwanya seketika melayang Pedang yang lem HWI memang sudah mulai bergerak Gerakannya amat lambat Gerakannya seperti membawa irama yang aneh menakjubkan Seolah-olah kelopak kembang mawar yang bertaburan di tiup pangin musim semi Gerakan pedang ini bukan saja tidak tepat Juga tidak punya kecepatan yang menggiriskan Seluruhnya tidak memperlihatkan setitikpun perbawanya yang mampu membunuh jiwa orang Kongsun tu tertawa dingin Gantolannya menyerang Serangannya cepat dan tepat Pertempuran besar kecil menentukan mati hidup selama beberapa tahun ini menjadikan dan menyederhanakan gantolannya Maka setiap kali menyerang dia yakin berhasil Tapi sekali ini serangan gantolannya itu justru tergulung ke dalam irama pedang mawar yang mengandung nada aneh mengalun Seumpama kulit kerang yang tajam tergulung ombak dan tenggelam di dalam lautan Bila ombak menyurut maka perbawa serangannya pun sirna tak berbekas Maka hidungnya lantas mengendus serang kumbau wangi yang magis Pandangannya mendadak berubah serba merah segar Kecuali warna merah yang menyala itu Tiada warna lain Seperti tabir merah yang mendadak terbentang di depan matanya Jantungnya bergetar Dengan gantolan di tangan Dia menyingkap tabir merah itu Lalu menusuknya agar berlubang bolong Namun reaksinya sudah terlalu lamban Gerakannya berat Ketika tabir merah itu sirna Pedang mawar sudah mengancam tenggorokannya Baru sekarang dia merasa tenggorokannya mendadak kering Mulutnya getir Rasa letih juga merangsang sekujur badan Begitu lelahnya sampai badan lemas dan hampir muntah-muntah Terang, gantolannya jatuh di tanah N.I.O. Buki menarik napas panjang Jelas barusan dia pun seperti mengalami sendiri Apa yang dirasakan oleh Kong Sun Tzu Akan tekanan misterius yang terpancar dari pedang mawar Empat puluh tahun dia belajar dan meyakinkan pedang Ternyata tidak tahu dan tak mampu melihat jelas ilmu pedang Apa yang dikembangkan yang lem HWI Orang baju putih juga menghembus napas pendek Gumamnya, inikah sin kiam, pedang hati? Betul-betul tumbuh Sukma Kembang di atas pedang Yan lem HWI berkata Belum lagi tumbuh, hanya siuman sekilas saja Ujar yan lem HWI Jika betul-betul tumbuh tanya orang baju hijau Sikap yan lem HWI tampak serius Katanya perlahan, Sukma Kembang hidup Keinginan pun pasti tercapai Umpama harus mati Aku pun boleh berlejah hati Orang baju hijau berkata Bila Sukma Kembang tumbuh, pasti ada orang mati Pasti mati Siapa yang mati sedikitnya ada dua orang Yang satu aku, seorang lagi adalah Dia tidak melanjutkan Orang baju hijau juga tidak mendersak Kedua orang ini mendadak menampilkan rona aneh di muka mereka Mendadak keduanya tertawa bersama Yan lem HWI tertawa gembira Pedang mawar tetap mengancam tenggorokan Kongsun Tzu Dia tahu, segera dia akan bertemu dan melihat Kho Tzuok Chin Siapkan kereta dan kedua Suruh orangmu mengantar nona Kho naik kereta Lalu antar kami keluar Syarat yang diajukan diterima oleh Kongsun Tzu Dengan tersenyum lebar Bing Khoat Sim berdiri Dalam hati dia menghela nafas Syukur sekali mereka tidak gagal Siau Sibu tetap membersihkan kuku jarinya Jari-jari tangannya tetap tenang, tidak goyah Sorot matanya yang semula dingin ternyata sudah menampilkan rasa gelisah Karena Fo Ang Soa terus mengawasinya Di waktu yang lem HWI bergerak Sorot matanya tidak berkedip Berpaling pun tidak Kecuali sepasang tangan pemuda ini Seolah-olah tiada sesuatu persoalan di dunia ini yang patut dipandangnya Otot hijau sudah merongkol di punggung tangan Siau Sibu Seakan-akan dia sudah mengerahkan banyak tenaga baru mempertahankan ketenangan kedua tangannya itu Gerak-geriknya masih lamban Gayanya pun tidak berubah Bisa berbuat seperti apa yang dilakukan sekarang sebetulnya juga bukan soal sepele Mendadak Fo Ang Soa berkata Tanganmu amat tenang dan mantap Selamanya tidak pernah goyah Tawar suara Siau Sibu Gerakanmu pasti juga cepat Dan lagi begitu pisau lepas dari tangan Kemampuan pisau itu sendiri masih mengandung perubahan Kau bisa melihatnya Kuliat kau melempar pisau dengan tiga jari tanganmu Maka di atas mata pisaumu itu kau tinggalkan tenaga pusaran Aku juga dapat melihat kau melempar pisau dengan tangan kiri mengarah ke samping baru menyerang sasaran Bagaimana kau bisa melihatnya ibu jari Jari terunjuk dan jari tengah tangan kirimu amat besar tenaganya Pandangan tajam Patut dipuji Dingin nada Siau Sibu Namun wajahnya tampak kelam Pisau bagus Puji Fo Ang Soat Memang pisau bagus Jumawa sikap Siau Sibu Walau pisaumu bagus Tapi masih bukan tandingan Yap Kei Gerak-gerik Siau Sibu mendadak berhenti Akhirnya Fo Ang Soat pun berdiri Katanya Bila pisau terbang Yap Kei disambitkan Di dunia ini paling hanya seorang yang dapat menggagalkannya Merongkol pula otot di punggung tangan Siau Sibu Desisnya tajam Bagaimana pisau ku tawar suara Fo Ang Soat Dalam rumah ini sedikitnya ada tiga orang yang dapat menggagalkan serangan pisaumu Kau salah satu di antaranya sudah tentu Memangnya harus disangsikan tegas jawaban Fo Ang Soat Perlahan dia membalik badan Tanpa berpaling dia beranjak keluar Siau Sibu mengawasi dia keluar Ternyata dia tidak bergerak Juga tidak bicara Pisau masih berada di tangan Namun pisaunya pasti tidak sembarangan disambitkan Dia tertawa dingin sambil mengawasi tapak kaki di atas tanah Tapak yang ditinggalkan kaki Fo Ang Soat cukup dalam Waktu dia melangkah keluar dari pintu itu Seluruh kekuatan badannya telah terpusatkan Karena dia harus memusatkan seluruh tenaganya Bersiap menyambut timpukan pisau Siau Sibu Tapi pisau Siau Sibu tidak disambitkan Ketika Fo Ang Soat berada di luar pintu Dia menengadah menghela napas panjang Kelihatannya dia amat kecewa Bukan saja kecewa Juga mendeluh Mendadak disadarinya bahwa pemuda ini jauh lebih menakutkan dari musuh manapun yang pernah dihadapinya Tadi dia sudah tahu gaya mempermainkan pisau orang Maka dia memancingnya supaya pemuda ini turun tangan Kalau sekarang dia turun tangan Dia yakin dirinya masih mampu menyambut serangannya Siapa tahu ketenangan pemuda ini ternyata jauh lebih mantap dari pisau di tangannya itu Lebih menakutkan pula Tiga tahun lagi Bila dia turun tangan Apakah aku masih mampu menyambut serangannya batin Fo Ang Soat Di depan berkumandang ringkik kuda Pekarangan kecil ini masih dalam suasana tenang Mendadak gemuruh emosi Fo Ang Soat Ingin rasanya dia berbalik membunuh pemuda itu Tapi dia tidak berpaling Perlahan dia melangkah keluar Yang berjalan paling depan adalah Yanlem Hwi dan Kong Sun Tzu Pedang mawar masih mengancam tenggorokan Kong Sun Tzu Yanlem Hwi menghadap ke arahnya Selangkah demi selangkah mundur ke belakang Kong Sun Tzu justru tidak mau berhadapan muka Matanya dipejamkan Keadaannya seperti seorang yang menggiring si buta dengan sebatang bambu Tapi si buta yang satu ini sungguh amat berbahaya Sedikit linda pun tidak boleh Karena sekilas saja akibatnya bisa fatal Maka dia tidak boleh mengendorkan kewaspadaan Yang terakhir keluar dari kamar semadi adalah Bing Wat Sim Baru saja hendak mempercepat langkah menyusul Fo Ang Soat Mendadak N.Y.O. Buki muncul di sampingnya Katanya, tahukah kau tempat apa di belakang tembok itu Bing Wat Sim menjeleng N.Y.O. Buki tertawa, katanya, segera juga kau akan tahu Melihat orang ini tertawa, tangan Bing Wat Sim berkeringat dingin N.Y.O. Buki malah menyurut mundur, dengan tersenyum dia mengangguk Pada saat itulah dari balik tembok pendek sana sekaligus muncul sembilan orang Sembilan orang tiga belas jenis M.G., setiap jenis sedikitnya ada tiga buah Suara jepretan gendawa atau bekerjanya alat-alat rahasia seperti berpadu Tiga puluhan bintik sinar dingin selebat hujan memerondong datang Reaksi Bing Wat Sim tidak lamban, begitu jepretan gendawa berbunyi, dia pun sudah mengembangkan gingkangnya Tabir cahaya golok datang laksana kilat cepatnya telah membantu merontokkan sebagian besar Amgi yang menyerang Bing Wat Sim kembangkan gerakannya berkelit ke kiri, sehingga sisa Amgi yang masih menyambar tiada yang mengenai tubuhnya Baru saja dia menghela nafas lega, sebilah pedang tau-tau sudah menusuk ketiak kanannya Hampir dia tidak merasakan sakit sama sekali Meta pedang dingin dan runcing, dia hanya merasa tubuhnya mendadak menjadi dingin Dilihatnya Fo'ang So'at yang pucat itu mendadak menampilkan mimik yang aneh dan lucu Mendadak tangannya diulur menarik dirinya Kejap lain dia sudah jatuh ke dalam pelukan Fo'ang So'at N.Y.O. Buki menggunakan sebatang pedang suangbun kokiam Pedangnya itu sekarang sudah terlolos dari sarungnya, ujung pedang masih meneteskan darah Matanya menatap darah di ujung pedangnya, wajahnya mendadak berubah tidak berekspresi sama sekali Sekali serga pasti kena Dia sudah memperhitungkan bahwa Fo'ang So'at pasti mencabut gelolok sudah diperhitungkan ke arah mana Bingguat Sim akan menyingkir Maka disanalah pedangnya sudah menunggu, setiap gerakan, setiap posisi yang paling kuat sekalipun sudah berada dalam perhitungannya yang cermat Dia sudah memperhitungkan satu kali tusuk pasti kena Sembilan orang yang barusan muncul dari balik tembok pendek ini sudah tidak kelihatan lagi Fo'ang So'at tidak mengejar mereka, hanya memandang dingin kepada N.Y.O. Buki Yan Lam Hwi juga sudah berhenti, tangannya yang memegang pedang tampak gemetar Mendadak N.Y.O. Buki berkata, lebih baik kau berhati-hati, jangan kau melukainya Jika dia mati, Cho Giok Chin juga pasti akan mati Yan Lam Hwi mengertak gigi, desisnya, kau ini seorang jago pedang yang kenamaan Tempat ini adalah biara tetirahmu, dengan kera keji dan kotor kau membokong serta melukai seorang perempuan Sebetulnya kau ini barang apa tawar suara N.Y.O. Buki Aku adalah N.Y.O. Buki, aku ingin membunuhnya Orang baju hijau berdiri jauh di samping pintu kamar semadi Katanya setelah menghela nafas, jika ingin membunuh orang, selalu tanpa pantangan N.Y.O. Buki ternyata memang N.Y.O. Buki Kata N.Y.O. Buki pula, kalau sekarang aku tidak membunuhnya Kesempatan baik ini terabaikan begini saja Kelak mungkin tiada kesempatan kedua Fo Ang Soat menaktapnya, satu tangan menggenggam golok Tangan yang lain memeluk Bing Guat Sim yang pingsan Terasa olehnya badan Bing Guat Sim sudah mulai dingin Kalian ingin menuntut balas kematiannya N.Y.O. Buki menantang Sepatah katapun Fo Ang Soat tidak bicara, dia mulai mundur ke belakang Yan Lem Hwi mengawasi Bing Guat Sim dalam pelukan Fo Ang Soat Lalu menatap Kong Sun Tzu yang terancam di ujung pedangnya Kong Sun Tzu tetap memejamkan mata, mukanya yang penuh codet mirip selembar topeng Mendadak Yan Lem Hwi juga mulai mundur Ternyata N.Y.O. Buki tidak merasa heran, katanya tawar Kereta kuda sudah disiapkan, Cho Giok Chin sudah menunggu di atas kereta Semoga kalian selamat sepanjang jalan Yan Lem Hwi berseru Kau tidak khawatir setelah naik kereta aku akan membunuh Kong Sun Tzu N.Y.O. Buki berkata Kenapa aku harus takut? Mati hidup Kong Sun Tzu ada sangkut praut apa dengan diriku mendadak Dia membalik tubuh terus beranjak ke arah kamar semadi Waktu tiba di depan pintu dia menarik orang baju hijau Katanya pula, hayolah kita bermain catur lagi Orang baju hijau segera mengangguk Katanya sambil tersenyum Aku kemarin memang ingin main catur Kereta kuda memang sudah lengkap tersedia Seorang nyonya muda yang hamil Tengah duduk di pojok sambil menunduk sesenggukan Fo Ang Soat membawa Bingguat Sim naik ke atas kereta Pedang mawar masih mengancam tenggorokan Kong Sun Tzu Buka matamu, Hardik Yan Lem Hwi beringas Kong Sun Tzu segera membuka mata Yan Lem Hwi menatapnya Katanya penuh kebencian Sebetulnya ingin aku membunuhmu Tapi kau tidak akan turun tangan Kalem suara Kong Sun Tzu Karena kau adalah Yan Lem Hwi yang boleh dipercaya Lama Yan Lem Hwi menatapnya pula Mendadak kakinya melayang menendang perutnya Huk, Kong Sun Tzu segera meliup badan Perlahan badannya menjungkir roboh seperti udang kepanasan Air mata, ingus dan keringat dingin bercucuran bersama Tanpa memandangnya lagi Yan Lem Hwi berputar menghadap saiz kereta Katanya, lajukan kereta ke depan Sekejap pun tidak boleh berhenti Jika kau berani main gila Jangan kau lupa bahwa pedangku berada di belakangmu Kabin kereta besar dan luas Tempat duduknya juga empuk Saiz yang pegang kendali juga ahli pada bidangnya Kereta kode ini memang cukup menyenangkan Siapapun yang duduk di dalam kereta ini akan merasa nyaman Tapi sekarang mereka yang berada di dalam kereta Tiada yang merasa gembira Mendadak Fo'ang So'at berkata Seharusnya aku sudah membunuh Siau Sibu Tapi kau tidak turun tangan Kata Yan Lem Hwi Karena aku agak khawatir Maka-maka kau terlambat Fo'ang So'at mengangguk Katanya, kalau mau membunuh orang Tanpa pantangan kesempatan dia baikan Selama nyatakan kembali pula Perkataannya perlahan Setiap patah katanya seperti dikunyah lebih dulu Lama Yan Lem Hwi menepukur Baru kemudian dia berkata Kesempatanku untuk membunuh Kong Sun Co Mungkin juga susah ku cari lagi Untung Bing Wat Sim belum mati Nona Co juga selama tidak kurang apa-apa Co Giyok Chin yang duduk di pojok tiba-tiba Menyeka air mata Menatapnya Lalu berkata Kau ini kah Fo'ang So'at Fo'ang So'at menggut-manggut Co Giyok Chin terharu Aku belum pernah melihatmu Tapi sering ku dengar Jiyu Jiyu tuh aku bicara tentang dirimu Dia sering bilang kau adalah teman satu-satunya Yang dapat dipercaya Dia pun sering bilang-bilang apa Selalu dia berpesan wanti-wanti Bila aku tertimpa suatu bencana Di saat dia tidak mampu melindungi diriku Aku disuruh mencarimu Maka wajahmu dia lukiskan amat terperinci Kepalanya tertunduk serta terisak lagi Yang tidak terduga Sekarang aku masih hidup Dia malah sampai di sini Isak tangisnya makin keras Lalu mendekam di tempat duduk Dan menangis tergerung-gerung Dia seorang perempuan cantik Kecantikannya termasuk anggun Lembut dan lemah Perempuan jenis inilah yang gampang menarik Belas kasihan orang lain Walaupun bingguat simpintar dan keras hati Kalau foang soat tidak segera menutup Hiat sonnya mencegah darah mengalir terlalu banyak Sekarang mungkin jiwanya sudah melayang Mengawasi mereka Yang lem HWI menghela nafas Apapun yang terjadi Jelek-jelek kita sudah bekerja Sekuat tenaga sebagai pertanggungan jawab kita Kepada jiw cheng cu Tiada pertanggungan jawab Tiba-tiba foang soat berkata Tiada yang lem HWI berteriak Setengah tidak percaya Setajam pisau foang soat Menatap perempuan di sampingnya Suaranya dingin Nona ini bukan cogiok cin Pasti bukan Bab 10 Perubahan isak tangis mendadak berhenti Cogiok cin mengangkat kepala Memandang foang soat dengan pandangan kaget Aku bukan cogiok cin Kenapa kau bilang aku bukan cogiok cin Foang soat tidak menjawab pertanyaannya Malah bertanya tentang persoalan yang tidak pantas Dia ketahui Sudah berapa bulan kau hamil Cogiok cin ragu-ragu Akhirnya menjawab 7 bulan Kau sudah hamil 7 bulan Tapi ayahmu baru tahu hubungan gelapmu ini Memangnya dia buta Dia tidak buta Dia bukan ayah kandungku Suaranya mengandung rasa benci dan penasaran Aku sudah lama tahu akan hal ini Aku kenal Jiuchui Jing juga dia yang mengatur Karena Jiuchui Jing adalah tokoh besar dalam kalangan Kang Ou Cheng Chu dari Hong Jiok San Cheng Seorang yang paling dikagumi oleh Lo Chong Piao Tao Lo Chong Piao Tao Yan Lam Hwi menimbrung Lo Tin Kuk dari Tin Wan Piao Kiok Apakah ayahmu Piao Su Tin Wan Piao Kiok semula memang betul Sahut Cogiok Cin Dan sekarang Yan Lam Hwi mendesak Dia terlalu banyak minum arak Piao Kiok manapun pasti tidak mau mempunyai Piao Su yang sering mabuk seperti dia Jadi Lo Tin Kuk telah memecahnya Yan Lam Hwi bertanya Cogiok Cin mengangguk, katanya Lo Chong Piao Tao Sih tidak melarang anak buahnya minum arak Tapi setelah minum arak seorang Piao Su sejawatnya dianggap perampok yang mau memegal Sebelah tangannya dibacok buntung lagi Bukankah perbuatannya keterlaluan Jadi hendak memperalat hubunganmu dengan Jiuchui Jing Untuk memulihkan kedudukannya di Tin Wan Piao Kiok Tanya Yan Lam Hwi Memang besar keinginannya sampai hampir gila Umpama aku ini putri kandungnya juga tidak segan-segan Dia berbuat demikian Sayang Jiuchui Jing tidak sudi berbuat demikian Lo Tin Kuk juga bukan manusia yang cupat pikiran Mementingkan hubungan tidak memikirkan kepentingan umum Oleh karena itu walau setiap bulan Jiuchui Jing menyokong 100 tahil perak untuk beli arak Dia masih belum puas, setiap kali mabuk, selalu berusaha menyiksa aku Hingga pagi hari ini kau betul-betul tidak tahan lagi Aku ini seorang perempuan, namanya saja adalah putrinya Apapun yang dia lakukan terhadapku, aku harus menerima dan menelan kegetiran ini Tapi pagi hari ini, pagi hari ini apa yang dilakukannya Dia hendak memukul anak dalam kandunganku supaya gugur Dia melarang aku melahirkan anak Jiuchui Jing karena Karena dia sudah mendengar berita buruk dari Kong Jok San Cheng Yan Lam Hwi terkesiap, katanya dengan metel, terbeliak Peristiwa itu terjadi semalam, tidak mungkin dia bisa tahu secepat itu Tapi kenyataan dia sudah tahu, masa muka Yan Lam Hwi, lebih pucat dari muka Fo'ang So'at Hanya sejenis orang yang bisa memperoleh berita dengan cepat, berita kilat Umpama semalam dia tidak ikut meluruk ke Kong Jok San Cheng Tidak menjadi alkojo, pasti juga ikut pepenjaga atau kurir Jika aku melihat orang sebanyak itu di bantai secara kejam Setelah pulang pasti juga ingin minum arak sampai mabuk Demikian kata Yan Lam Hwi Sejak tadi Fo'ang So'at diam saja Mendadak dia bertanya, kau kenal lo Tinko? Dia orang macam apa? Usaha Tinwan Piao Kio makin besar Cabangnya juga luas Untuk menjadi seorang Piao Su Tinwan Pau Kio diperlukan ujian yang cukup berat Dia pandai memilih orang, pegawainya semua pilihan Jago-jago kelas 1, sahut Yan Lam Hwi Mengepal jari-jari Fo'ang So'at Chow Giyok Chin berkata Kung Fu ayah angkatku tidak lemah Jikalau arak tidak membuatnya rusak Bukan mustahil suatu ketika dia bisa diangkat menjadi Cong Piao Tau Dingin perkataan Fo'ang So'at Menjadi Cong Piao Tau Sukar Membunuh orang mudah Kau kira dia juga salah seorang pembunuhnya Tanya Yan Lam Hwi Kalau bukan pembunuh juga pembantu kejahatan Kalau begitu, marilah kita mencarinya Waktu naik kereta tadi sudah ku beri pesan Jalan yang kita tempuh sekarang juga menuju ke sana Ujar Fo'ang So'at Lalu dipandangnya Chow Giyok Chin Karena itu aku harap apa yang kau katakan semuanya benar Chow Giyok Chin balas menatapnya Pembohong tidak akan berani balas menatap matanya Juga tidak akan memperlihatkan sikap yang wajar begini Yan Lam Hwi menatapnya Lalu menatap Fo'ang So'at Seperti ada pendapat yang ingin dia kemukakan Sebelum dia buka suara Seorang sudah berkata dengan keras Sekarang jangan kita pulang ke rumah keluarga Chow Ternyata Bing Huat Chin sudah siuman Dia terlalu banyak mengeluarkan darah Badannya teramat lemah Kelihatannya dia harus mengerahkan sisa tenaganya Untuk melontarkan perkataannya tadi Yan Lam Hwi meletakkan badannya supaya tidur lebih enak Lalu bertanya Kenapa kita tidak boleh pulang ke rumah keluarga Chow Napas Bing Huat Chin memberu Katanya Karena di sana sekarang pasti sudah ada perangkap keji Besar hasratnya mengemukakan apa yang terkandung dalam hatinya Sehingga wajahnya yang pucat bersemu merah Kong Sun Tu tentu tidak berpeluk tangan Tentu dia juga menduga bahwa kita pasti akan pergi ke rumah Chow Teng Lei Orang mereka banyak Semuanya jago-jago liai Aku sendiri sudah terluka parah Yan Lam Hwi mencegahnya banyak bicara Aku mengerti maksudmu Fo'ang So'at juga pasti maklum Kalian tidak mengerti Kata Bing Huat Chin ngotot Bukan demi diriku Aku juga tahu dengan kekuatan kalian berdua mungkin kuat menghadapi mereka Tapi bagaimana dengan No Nha Cho? Kalian harus menghadapi pedang Nyeo Buki Gantolan Kong Sun Tu Harus waspada pula pada pisau terbang Siao Sibu Mana punya kesempatan untuk melindunginya Fo'ang So'at tidak bersuara Juga tidak memberi reaksi Bing Huat Chin mengawasinya Katanya, kali ini kau harus tunduk pada usulku Sekarang kau harus lekas menghentikan kereta ini dan putar balik Tidak perlu Pendek jawaban Fo'ang So'at Dan, kenapa tidak kau dengar usulku? Bing Huat Chin amat menyesal Wajah Fo'ang So'at tetap kaku Katanya tawar Karena jalan raya ini bukan menuju ke rumah keluarga Cho Bing Huat Chin melengat Serunya, bukan? Bagaimana bisa bukan karena aku suruh dia membawa kereta ini keluar kota Mana berani dia menempuh jalan lain lega hati Bing Huat Chin Katanya, ternyata jalan pikiranmu sama dengan aku Dingin dan keras tegas suara Fo'ang So'at Selamanya aku tidak pernah mempertaruhkan jiwa orang untuk menempuh bahaya Tapi tadi kau Tadi aku bilang demikian hanya untuk mencoba dan menjajaki hati Nono Cho saja Sebelum dia bicara habis Kereta mendadak berhenti Seng kusir melongo ke belakang dan berkata dengan mengunjuk tawa berseri Sekarang sudah berada di luar kota Kemana lagi Fo'ai Hiya akan pergi dengan dingin Fo'ang So'at mengawasi wajah orang yang berseri itu Tiba-tiba dia bertanya Bukankah yang kau latih kufu dari siantian bukek Pertawa si kusir mendadak kaku Sahutnya, hakikatnya hamba tidak pernah latihan kufu segala Fo'ang So'at tidak menghiraukan jawabannya Tanyanya pula Tio Bukek, Tio Buliang bersaudara apakah ayah dan pamanmu? Atau guru musik kusir menatapnya dengan terbelalak kaget Seperti mendadak melihat setan yang menakutkan Dia memang mahir sebagai kusir Sejak tadi duduk tenang memegang kendali Bukan saja tidak melakukan gerakan apapun Dia pun tunduk pada perintah Sungguh dia tidak habis mengerti Makhluk aneh yang bermuka pucat ini Bagaimana bisa membongkar asal-usulnya? Fo'ang So'at berkata Kulit dagingmu mengkilap Pori-porimu kelihatan lembut berhimpit Sehingga mirip sesuatu barang yang direndam dalam minyak Hanya seorang yang pernah meyakinkan Hikang tunggal dari siantian bukek Pepe saja baru memperlihatkan gejala-gejala kulit tangan yang berbeda Tajam benar pandangan makhluk aneh ini Akhirnya si kusir menghela nafas Katanya tertawa getir Caihe Tio Ping Tio Buket adalah ayahku Bukankah kau masih punya nama lain dan biasa dipanggil jari telunjuk? Tanya Fo'ang So'at pula Terpaksa Tio Ping mengangguk Dia insyaf di hadapan makhluk aneh ini Hakikatnya dia tidak bisa berbohong lagi Fo'ang So'at berkata Menilai keluarga dan asal usulmu Ternyata kau melakukan kejahatan yang memalukan Sepantasnya aku mewakili siantian bukek Membersihkan nama baik perguruannya Berubah air muka Tio Ping Katanya tergagap Tapi aku Fo'ang So'at tidak memberi kesempatan dia bicara Jika kau bukan putra tunggal Tio Buket Sekarang kau sudah mampus di bawah kereta Dia duduk di dalam kereta Tidak bergerak Jari-jari yang paling lincah pada tangan setiap orang adalah jari telunjuk Seorang yang duduk di dalam kereta tidak bergerak Bagaimana mungkin bisa membunuh Tio Ping yang lincah seperti jari telunjuk? Akhirnya Tio Ping insyaf akan hal ini Maka tubuhnya sudah siap melambung Fo'ang So'at berkata Hari ini aku tidak membunuhmu Aku hanya menuntut supaya kau tinggalkan jari tanganmu yang sering kau gunakan membunuh orang Mendadak Tio Ping tertawa lebar Katanya Maaf saja Jari tanganku masih berguna Mana bisa ku berikan kepadamu Mendadak sinar golok berkelebat Darah pun munkrat Berbareng tubuh Tio Ping juga melambung pergi Mendadak dilihatnya sebuah tangan berlompatan darah melayang jatuh dari tengah udara Dia masih belum tahu bahwa kurungan tangan itu adalah tangannya sendiri Sambaran golok teramat cepat Dia masih belum merasakan sakit Dia malah sedang tertawa Bila tangan itu sudah jatuh di tanah Baru dia sadar bahwa tangannya sudah kurang satu Gelak kawa berubah jeritan Orangnya juga terbanting keras Sinar golok lenyap Golok sudah masuk ke sarung Fo'ang So'at tetap duduk di dalam kereta Tidak tampak bergerak Pergelangan tangan yang buntung dimasukkan ke dalam lengan baju Dengan tangan yang masih utuh Tio Ping berpegang pada sisi kereta serta meronta berdiri Lalu menatapnya Tidak lekas kau enyah Desis Fo'ang So'at Tio Ping mengertak gigi Katanya, aku tidak akan pergi Aku ingin melihat golokmu Golokku bukan untuk tontonan Tanganku sudah buntung Berilah kesempatan padaku untuk melihat golokmu Lama Fo'ang So'at menatapnya Mendadak dia pun berkata Baik, lihatlah, golok berkelebat, rambut bertebaran Itulah rambut Tio Ping Setelah dia melihat rambut itu berserakan di tanah Sinar golok pun telah lenyap Golok sudah kembali ke dalam sarung Dia tetap tidak melihat golok itu Saking ketakutan, kulit daging bukannya mendadak berkerut dan kedutan Dia menyurut mundur dengan sempoyongan Mulutnya memekik histeris Kau bukan manusia Kau iblis lakna Yang kau pakai juga golok setan Golok yang hitam Metu yang hitam pula Chow Giok Chin juga sedang mengawasi golok itu Lama dia melamun Sorot matanya menampilkan ketakutan dan ngeri Golok hitam ini seolah-olah sudah bersenyawa dengan Fo Ang Soat Seperti salah satu anggota badannya saja Chow Giok Chin coba bertanya Pernahkah kau meletakkan golokmu ini? Tidak Bolehkah aku melihatnya? Tidak boleh Pernah kau perlihatkan kepada orang lain? Tanya Chow Giok Chin Apa betul itu golok iblis? Fo Ang Soat berkata Iblisnya tidak di dalam golok Tapi di dalam hati Hanya orang yang hatinya ada iblis Maka dia tidak akan luput dari sambaran goloku ini Tidak ada orang bergerak Kereta itu pun berhenti Yang lem hawe menghela nafas Katanya Agaknya sekarang kita tidak ada tempat tujuan tertentu lagi Ada saja Sahut Fo Ang Soat Kemana kembali ke Hong Giok San Cheng Yang lem hawe tercengang Katanya Kembali ke Hong Giok San Cheng Masih ada apa di sana Masih ada kamar rahasia di bawah tanah Yang lem hawe segera maklum Katanya Maksudmu Bingguat Sim harus bersembunyi di sana Untuk menyembuhkan luka-lukanya Tiada orang menyangka dia berada di sana Di sana hanya ada jalan buntu Tempat yang mematikan Ya Tempat yang mematikan Untuk bertahan hidup Begitulah Kita tetap naik kereta ini Kereta kodat tidak akan membocorkan rahasia Juga tidak akan menjual jiwa kita Benar Hanya manusia menjual manusia Maka kau mengusir Tioping Sekarang siapa yang akan pegang kendali engkau Dinding kamar bawah tanah itu Meski berlubang oleh ledakan dasyat itu Tempat lain masih tetap kokoh dan kuat Masih rapi dan tiada perubahan Sekarang jalan keluar masuk Satu-satunya kamar rahasia Hanyalah lubang ini Ya Hanya boleh keluar Tidak boleh masuk Lo Kenapa tanya Lian Hwi Karena Bingguat Sim masih punya Hong Jokling Hong Jokling miliknya masih berguna Siapa bilang tidak berguna Asal dia memegang Hong Jokling dan berjaga di sini Siapapun takkan berani masuk Ya Pasti tidak ada yang berani Bagaimanapun aku tetap mengharap Tidak ada orang lain kemari Chow Jok Jin tidak tahan Dia bertanya Apakah kalian hendak meninggalkan dia di sini Seorang diri tidak Sahut Fo Ang Soat pendek Siapa yang akan menemani di akau Dan kalian? Kalian mau pergi kemana pergi Membunuh orang Desis Fo Ang Soat Membunuh orang-orang yang membunuh orang itu Tanya Chow Jok Jin Kong Sun Tzu pasti akan menuntut balas Aku pun tidak akan membiarkan dia hidup Chow Jok Jin mengawasi golok di tangannya Katanya Orang yang membunuh orang bukankah di dalam hatinya juga dirangsang iblis benar Apakah dia pasti tidak akan mampu terhindar dari sambaran golokmu? Pasti tidak Mendadak Chow Jok Jin berlutut Air matanya bercucuran Aku mohon kepadamu Bawalah jantung hatinya kembali Aku ingin bersembahyang kepada arwah ayah anak yang berada dalam kandunganku Fo Ang Soat menatapnya Katanya mendadak Aku bisa melaksanakan hal itu Kau sebaliknya tidak pantas berkata demikian Kenapa karena omongan itu pun mengandung hawa membunuh Kau kuatirorok dalam kandunganku Ketularan hawa membunuh itu Fo Ang Soat mengangguk Katanya Bocah yang punya hawa membunuh Setelah dewasa pasti gemar membunuh orang Gemeratak gigi Chow Jok Jin Katanya pula Ku harap dia bisa membunuh orang Membunuhkan lebih baik daripada dibunuh Kau lupa satu hal Katakan orang yang membunuh orang Cepat atau lambat Akhirnya juga dibunuh orang Kamar batu di bawah tanah itu bukan saja gelap Juga lembab Meja kursi terbuat dari batu Keras dan dingin Bingguat Sim ternyata duduk dengan enak Karena sebelum pergi Kasur bantal di dalam kereta sudah dipindahkan ke dalam kamar baru ini Chow Jok Jin juga ke bagian tempat duduk yang empuk Setelah Fo Ang Soat pergi Tak tertahan dia menghela nafas Sungguh tak nyana dia adalah seorang yang teliti dan cermat Bingguat Sim berkata Dia memang orang aneh Yang lem HWI juga aneh Tapi mereka adalah manusia Manusia jantan Laki-laki sejati Kelihatannya mereka amat baik terhadapmu Tanya Chow Jok Jin Bingguat Sim tertawa dipaksakan Katanya Aku juga baik terhadap mereka Tapi akhirnya kau harus menentukan pilihanmu Seorang perempuan tak mungkin sekaligus menikah dengan dua laki-laki Aku sudah memilih Siapa yang kau pilih Aku memilih diriku sendiri Tawar suara Bingguat Sim Seorang perempuan memang tidak boleh sekaligus kawin dengan dua pria Tapi kan boleh tidak kawin dengan keduanya Chow Jok Jin segera tutup mulut Dia tahu Bingguat Sim tidak ingin membicarakan soal jodoh lagi Bingguat Sim mengelus Hong Jok Ling di tangannya Jari-jari tangannya dingin Lebih dingin dari bumbung emas itu Hatinya sedang dirundung gejolak perasaan Apakah karena percakapannya dengan Chow Jok Jin barusan sehingga mengorek isi hatinya Agak lama kemudian mendadak Chow Jok Jin bertanya Apakah yang kau pegang itu benar-benar Hong Jok Ling bukan yang asli Bolehkah aku melihatnya tidak boleh Kenapa walau Hong Jok Ling ini bukan yang asli Tapi dia juga alat untuk membunuh orang Tetap punya hawa untuk membunuh orang Aku tidak ingin orok dalam kandunganmu Ketularan hawa membunuh Chow Jok Jin mengawasinya Mendadak tertawa Katanya Kau kenapa aku tertawa entahlah Mendadakku sadari nadamu Bicara amat mirip Soang Soat Maka Maka kenapa jika kau harus menikah Kupikir kau pasti menikah dengan dia Bingguat Sim tertawa Katanya Untung aku tidak pasti harus menikah Tapi aku harus menikah Kenapa karena anak dalam kandunganku Aku-aku tidak akan membiarkan dia lahir tanpa ayah Siapa yang kau pilih untuk menjadi ayahnya Sudah tentu harus seorang lelaki sejati Seorang lelaki yang mampu melindungi kami Lelaki seperti Fo Ang Soat Begitu ternyata Chow Jok Jin tidak menyangkal Tahukah kau Dia itu tidak punya belas kasihan Chow Jok Jin tertawa sendu Katanya Punya atau tidak belas kasihan Memangnya siapa yang dapat membedakan kita tetap naik kereta ini ya Siapa pegang kendali engkau Kenapa aku lagi karena aku tidak bisa Kenapa setiap patah katamu selalu membuatku melenggong Karena aku selalu bicara jujur Terpaksa yang lem HWI naik ke atas kereta Mengayun cemeti Katanya Coba saksikan ini Bukan tugas berat atau sukar Siapapun bisa Kenapa kau tidak belajar Kalau setiap orang bisa Setiap orang bisa pegang kendali keretaku Buat apa aku belajar Kembali yang lem HWI melenggong Ucapanmu memang selalu jujur Selalu masuk akal Aku jadi ingin suatu ketika berbohong ala tadarnya Kenapa karena omongan jujur Kedengarannya tidak senak dan senikmat omongan dualan Kereta itu bergerak maju Lama sekali menempuh perjalanan Foang Soat masih terus terpekur Mendadak dia bertanya Kau kenal orang yang menemani N.I.O. Buki bermain catur itu Yang lem HWI manggut-manggut Katanya Dia bernama Kuki Catur sewaan Salah seorang panglima besar Kong Chugi Konon pembantunya ada empat tokoh besar Yaitu yang dinamai dengan harpa Catur Menulis dan menggambarkan Bukan empat Tapi lima orang tokoh besar Yaitu Gihim Kuki Ong Su Gohoat dan Sio Kiam Kau pernah melihat kelima orang itu Pernah kulihat tiga Waktu itu Kong Chugi belum menemukan Gihim dan Sio Kiam Waktu itu kapan yang lem HWI tutup mulut Bukankah di saat kau sering bertemu dengan Kong Chugi yang lem HWI tetap tutup mulut Kau tahu rahasianya Siapa-siapa jago kosan yang dikuasainya kau juga hapal Jadi sebelum ini kalian sering berhubungan yang lem HWI tidak menyangkal Memang tidak bisa menyangkal Sebetulnya pernah apa di antara kalian orang lain selalu bilang setiap patah katamu baga emas Kenapa hari ini aku menjadi bosan mendengar ocehanmu Karena kau tidak bisa berbohong juga tidak berani bicara jujur Sekarang yang ingin ku bicarakan adalah kau Bukan aku yang ingin ku bicarakan justru dirimu Apakah kita tak bisa berbincang persoalan lain Sampai sekarang aku masih belum tahu kemana tujuanmu kau tahu Untuk membunuh manusia sudah tentu harus mencarinya ke tempat di mana dia mengatur perangkapnya Maksudmu ke rumah Chow Teng Lei dahulu memang Sekarang bukan orang yang sudah mati takkan punya rumah Jadi Chow Teng Lei sekarang sudah mati oleh karena itu tempat itu hanyalah sebuah perangkap belaka Aku jadi mengharap semoga orang-orang buruan itu sekarang masih berada di sana Pantasnya mereka belum pergi untuk menjadi seorang pemburu Pelajaran pertama yang harus dihapalkan adalah bersabar Chow Teng Lei memang sudah mati Mayatnya sudah kaku, sudah dingin Ini bukan kejadian di luar dugaan Bila membunuh untuk mencari sesuatu nasi Pelajaran pertama yang harus diresapi adalah menutup mulutnya Bila kau pernah sekali ikut aksi mereka Sembarang waktu kemungkinan mulutmu bakal ditutup oleh mereka Dalam anggapan mereka, jiwa seseorang tidak lebih berharga dari seekor anjing liar Begitulah keadaan Chow Teng Lei sekarang Keadaannya lebih mengenaskan dari kematian seekor anjing liar di bawah pohon Fo'ang So'at mengawasi dari kejauhan Sorot matanya diliputi rasa duka dan kasihan Nyawa memang berharga Kenapa manusia justru banyak yang tidak bisa menghargai nyawa? Dia merasa simpati kepada orang yang menjadi korban ini Mungkin karena dahulu dia pun hampir musnah karena arak Arak itu tidak jelek Persoalannya terletak pada awakmu sendiri Jika tak suka tenggelam dalam air kata-kata yang berlimpah Tak bisa membangkitkan semangat juang sendiri Maka tiada manusia di dunia ini yang bisa menolongmu Kesan-sanubarian lem HWI mungkin tidak sedalam dia Dia masih muda, hatinya masih diliputi cita-cita, angan-angan mulut Maka dia ingin bertanya, perangkapnya di sini Mana pemburunya Fo'ang So'at masih diam Dari pojok rumah mendadak terdengar sebuah bentakan Lihat pisau selarik sinar pisau laksana sambaran kilat meluncur lurus ke punggungnya Fo'ang So'at tidak berkelit, tidak bergerak Yang bergerak hanya goloknya Ting, kembang api pun berpijar Selarik sinar pisau melambung tinggi ke angkasa Kelihatannya seperti menembus tiga lapis mega dan lenyap di telan angkasa Golok Fo'ang So'at kembali ke sarungnya Yang lem HWI menghela nafas lega Katanya, gelagatnya paling sedikit masih kurang seorang Aku sudah tahu, dia telah belajar bersabar Setelah berlangsung percakapan ini Maka tampak sinar golok melayang jatuh Waktu jatuh, sinar yang semula satu berubah menjadi dua Seperti batu meteor jatuh di tanah Itulah sebilah pisau, pisau terbang Metap pisau beradu dengan metu golok Kekuatan benturan yang keras menyebabkan pisau kecil itu mencelat ke udara mencapai puluhan tombak Pisau terbang sepanjang empat dim sekarang telah putus menjadi dua keping Siapa dapat membayangkan atau mengukur betapa dasyat kekuatan dan kecepatan luncuran pisau terbang itu Tapi Fo'ang So'at mengayun golok ke belakang Pisau terbang itu telah dipukulnya mencelat dan jatuh Pisau terbuat baja yang tajam luar biasa ternyata telah ditabasnya putus menjadi dua Di belakang rumah seorang menghela nafas Katanya, memang ilmu golok yang tiada keduanya di dunia Kau memang tidak membual Perlahan Fo'ang So'at membalik badan Katanya, kenapa kau belum pergi begitu dah membalik Lantas melihat Siau Sibu Siau Sibu beranjak keluar dengan tangan kosong Katanya dingin Di antara empat tanpa Siau Kongcu Tiada tanpa tahu malu Umpama aku harus pergi juga Aku akan pergi secara terang-terangan Tangannya sudah tidak memegang pisau Bagai gadis belia yang mendadak bertelanjang bulat Sehingga tangannya kerepotan bergerak naik turun Entah harus diletakkan di mana Akan tetapi dia tidak lari Fo'ang So'at menatapnya Katanya, kau hanya punya sebatang pisau Hari ini yang ku hadapi adalah kau Maka aku hanya membawa sebatang pisau Kenapa? Karena aku tahu pisau pertama juga pisau terakhir Maka serangan pisau ku tadi harus menggunakan seluruh kemampuan Setakar tenagaku Terlebih dulu kau menempatkan dirimu pada posisi yang mematikan Sehingga waktu turun tangan tidak menghiraukan segala akibatnya Demikian, kata Siau Sibu Apalagi serangan pisau ku itu pasti dan harus mengenai sasaran Jika sekali tidak kena Diulang seribu kali juga tidak berguna Fo'ang So'at menatapnya Mendadak dia mengulap tangan Katanya, ucapanmu memang bagus Baiklah, kau boleh pergi Kau membebaskan aku Tanya Siau Sibu Kali ini aku tidak akan membunuhmu Karena kau mengucapkan dua patah kata Dua patah kata apaliat pisau Sebelum pisau terbang disambitkan Bersuara memberi peringatan jelas ini bukan sepak terjang manusia rendah Manusia inadina Goloku hanya membunuh manusia yang hatinya disetir iblis Pisau mu juga ada setannya Tapi hatimu bersih Tangan Siau Sibu mendadak saling genggam Sorot matanya mendadak menampilkan rona aneh Agak lama kemudian baru dia berkata perlahan Jika aku tidak mengatakan kedua patah kata tadi Apakah kau mampu mematahkan pisau terbangku tadi Kau menyesal bukan menyesal Tapi hanya ingin tahu duduk perkara sebenarnya saja Fo'ang So'at menatapnya pula Pandangannya penuh selidik Katanya dingin Kalau kau tidak mengucap kedua patah kata tadi Sekarang kau sudah mati Sepatah kata tidak bicara lagi Siau Sibu segera putar badan beranjak pergi Bukan saja langkahnya cepat Dia pun tidak menoleh Di pojok belakang rumah seorang menghela nafas Katanya Umpama dia tidak menyesal Kau justru yang akan menyesal Seorang berjalan keluar dengan langkah perlahan Berbaju hijau berkaos kaki putih Siapa lagi kalau bukan Kuki Aku harus menyesal Apa yang harus ku sesalkan Kuki berkata Menyesal karena kau tidak membunuhnya Jari-jari Fo'ang So'at menggenggam kencang Dua kesempatan dia dapat membunuh pemuda Angkuh itu Tapi dua kesempatan baik itu dia abaikan begitu saja Kuki berkata Kesempatan baik diabaikan Selamanya tidak akan terulang lagi Jika ingin membunuh orang Sebaiknya tidak tanpa pantangan Setelah tertawa dia menambahkan Kali ini kau tidak membunuhnya Lain kali mungkin kau yang akan mati di tangannya Fo'ang So'at mengawasinya Katanya tertawa dingin Dan kau Pantas tidak sekali ini aku membunuhmu Itu harus dinilai Aku akan melihat apakah kau akan menggasak bagian tanganku Atau ingin mencaplok naga di pojok kananku Kunilai pula kau pegang biji putih atau biji hitam Fo'ang So'at tidak paham Dia tidak pernah main catur Hanya orang yang suka iseng saja yang suka main catur Bila iseng Fo'ang So'at selalu mencabut golok Maka Kuki terpaksa tertawa sendiri Katanya Maksudku kau tidak akan bisa membunuhku Kau hanya bisa membunuh caturku Karena aku hanya pandai main catur Apalagi permainan ini pun sudah kalian mainkan sebelumnya Hakikatnya kau tidak mampu mencaplok biji-biji caturku Dengan tersenyum dia menjurah hormat Lalu berjalan lenggang kongkung lewat di samping Fo'ang So'at Dia tahu Fo'ang So'at tidak akan membunuhnya Karena sedikitpun dia tidak bersiaga Siapapun bisa membunuhnya Tapi Fo'ang So'at tidak termasuk siapapun Fo'ang So'at tetap Fo'ang So'at Yan Lem Hwi mengawasi dia berlalu Mendadak dia tertawa Katanya Agaknya alangkahmu kali ini tidak meleset Tapi hari ini beruntun aku dikalahkan tiga babak Ujar Kuki Dikalahkan N.I.O. Bukitanya Yan Lem Hwi Hanya dia yang dapat mengalahkan aku Kenapa karena main catur dia pun mirip membunuh manusia Tanpa pantangan Aku sebaliknya punya ganjalan hati Ada sesuatu yang ku kuatirkan Apa yang kau kuatirkan Aku kuatir kalah Hanya orang yang takut kalah saja Setiap main catur akan selalu kalah dengan penasaran Makin kuatir kalah makin sering kalah Semakin kalah semakin takut main Hanya orang yang hatinya diliputi ketakutan baru akan membunuh orang yang tidak pantas dibunuh Takut terhadap keadilan Takut terhadap kebenaran Malam telah larut Malam selalu datang tanpa terasa Tabir malam tahu-tahu telah menyelimuti jagad raya Kuki beranjak keluar pintu Mendadak di Ammenoleh Katanya Kuancurkan kalian tidak usah lama-lama di sini Di sini sudah tiada orang tanya Yan Lem Hwi Yang hidup sudah tiada Yang mati ditinggalkan Kongsun tu dan lain-lain Tidak berada di sini Bahwasannya mereka tidak pernah kemari Karena mereka tergesa-gesa hendak pergi ke suatu tempat Kemana dari mana tadi kalian datang Kesanalah mereka pergi Yan Lem Hwi masih ingin bertanya Dia sudah keluar pintu Yan Lem Hwi mengejar keluar pintu Bayangannya sudah tidak kelihatan Terdengar suaranya berkumandang di kejauhan Konon di kalah merat mati Bing Hwi juga akan mengiringinya tenggelam Tenggelam ke dalam bumi Tenggelam ke lautan Tenggelam ke dalam bumi Tenggelam ke dalam bumi Tenggelam ke dalam bumi